Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat subi Di tengah keterbatasan anggaran Kabupaten Ciamis Pembangunan infrastruktur jalan masih bisa dilaksanakan Selama kepemimpinan Herdiad Iyana Kabupaten Ciamis memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan Untuk menunjang ekonomi lokal Yuk kita simak penjelasan Kepala PUPR Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi Pak kita pengen tahu nih pencapaian pembangunan infrastruktur kita Selama dipimpin Pak Bupati Herdiad Bagaimana realisasinya Pak? Alhamdulillah dari masa kulit Pak Herdiad 2019-2024 Telah banyak capaian pembangunan infrastruktur Baik pemeliharaan maupun peningkatan Yang ditugaskan kepada kami selaku SKPD pengangku Di antaranya adalah pembangunan operasi jaringan diligasi Sebagai yang kita miliki kita punya 13 diligasi teknis Dan kurang lebih ada 200 diligasi semi teknis Alhamdulillah banyak yang sudah kita bangun perbaiki Sehingga dalam rangka mendukung ketahanan pangan Dalam arti ketersediaan air untuk kegiatan padisawah Maupun kegiatan perikanan Kemudian di bidang transportasi juga Alhamdulillah kurang lebih pada awalnya Kita punya jalan kabupaten dengan panjang 854 km Dan sekarang juga ada tambahan lagi Peningkatan dari jalan desa menjadi 1.005 km Pada awalnya kita sudah mencapai tingkat kematapan jalan Di angka 85% sampai dengan tahun anggaran kegiatan Tahun anggaran 2022 Dan sekarang pun ada kegiatan kurang lebih ada 90 km di tahun 2023 Sehingga mudah-mudahan kematapan jalan masih kita pertahankan Walaupun ada kenaikan status jalan Yang dari jalan desa menjadi jalan kabupaten Seperti itu Itu mungkin dari transportasi Kemudian begitu juga dalam fasilitasi penyediaan air bersih Yang setiap tahunnya kita diberikan fasilitas Untuk melakukan pembangunan jaringan air bersih Baik melalui pervipaan Maupun melalui sumur borong Seperti itu dalam rangka Membantu mengeliminasi Stunting di kabupaten Ciamis Seperti itu Namun demikian ada beberapa juga Kendala bermasalah yang masih dihadapi Terutama di beberapa wilayah yang menjadi Di daerah lawan bencana Lawan bencana Khususnya bencana Longsor Di Ciamis Utara Maupun di Ciamis Selatan Namun demikian Dengan kesediapan Pakat semua Pakat OPD Dan kami berjalan sama dalam rangka Mengantisipasi dampak Lanjutan dari bencana yang telah terjadi Oke sampai disini dulu Perjalanan kita mereview Infrastruktur jalan kabupaten Ciamis Ternyata di tengah keterbatasan Anggaran dan defisit anggaran Kabupaten Ciamis masih mampu Membangun jalan Wow luar biasa ya Keterobosan dari Bapak Bupati Ciamis Herdiat Sonaria Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!